Sampai pergelaran mengikuti aja biasa gerakannya kemudian secara tidak sadar dia melihat dirinya menari Berarti boleh dibilang itu kayak petilasannya gitu Iya karena tempat ini ternyata keramat jadi waktu itu kalau ditanya ya bukan bukan tempat ini yang salah gitu Memang yang saya tangkap ada penyesalan dari mereka berdua dan berharap untuk berikutnya tidak terjadi hal yang seperti ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 bagi kita semuanya Kita kembali di gerbang antar dimensi ya om yang ini bener-bener tipis dimensi kita dengan dimensi yang sebelah Ini kita habis menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit lebih karena tadi ada beberapa kendala dan kita melewati medan yang tidak biasa Ini kita transit dimana ya Ya jadi ini kita mencoba untuk menelusuri tentang cerita kita seolah-olah kita ngejalanin program KKN Demas ini kuliah ya dan ini Di Javu banget rasanya tuh mirip gitu persis gitu dan tadi kita melintasi beberapa hutan kemudian juga ada di sebelah kita ya itu ada seperti pohon pisang dan juga pohon kelapa dan seperti settingan Jawa 300 tahun yang lalu mungkin dan ini kita berhenti di titik stop pertama tadi setelah ada kendala teknis yang not teknis ya lebih tepatnya gitu ini kita Ini kita sekarang ada di titik batu sebagai seperti tabel batasnya atau kita akan memasuki satu daerah dan ini memang disini kita harus mengurus seperti perizinan atau mungkin bahasa lebih gampangnya visanya dulu Visa verifikasi jadi kayak petugas imigresi itu kalau yang saya lihat Oke ngomong-ngomong nih om kita mau menuju kemana sih om sampai kita mengurus perizinannya disini Iya ini tentunya kan kita akan menelusuri ini ya cerita suatu desa ya yang dulu pernah ada program KKN yang ada disini kemudian mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis karena melanggar beberapa hal yang tidak boleh disini karena menurut saya ketika saya menunjukkan kaki disini itu tempat ini sangat sakral gitu Iya dan ini om kita kesini atas apa ya karena ada sosok disini yang fenomenal yang identik dengan ular yang dulu pernah kita gambar ya om Ini bahkan 3 tahun yang lalu ya saya bawa hampir 3 tahun sekitar 2,5 tahun yang lalu mungkin teman-teman familiar sama gambarnya mungkin suka lihat di cuplikan-cuplikan video kali ini kita bawa beneran Iya bukan gimana-gimana karena buat saya ini om saya merasa apa ya cukup istimewa karena bisa membawa gambar yang sudah pernah kita gambar sebelumnya ke lokasinya langsung Iya kalau memang nanti lokasinya ditemukan Iya dan nanti insya Allah kita akan menemukan ini nanti juga dibantu oleh rekan-rekan yang ada disini dan ya kita nggak tahu ya Mas D semuanya diberikan kelancaran Bahkan ini hampir 3 tahun yang lalu sudah diberikan gambaran dan ini kita langsung datang ke lokasinya dan Mas D juga terpilih ya untuk melukiskan beliau gitu Semacam terkonfirmasi gitu om Pak Terkonfirmasi ya dan sekarang juga sering kita lihat ya ada di beberapa sosial media juga dan ini pun saya juga mencoba dari tadi untuk berkomunikasi Kira-kira apa yang beliau sampaikan ada pesan moral apa kemudian ceritanya itu dulu jalannya seperti apa termasuk Ada sesuatu hal yang mau nanti langsung menyampaikan lewat saya gitu katanya seperti itu dan ini sekarang kita sudah tiba di titik stop pertama Ya intinya kita kesini mau jadi semacam kayak penyambung lidah gitu ya nanti cerita apa yang akan didapatkan biar menalir Kemudian kita juga bersyukur malam hari ini cerah om Semoga ini nanti sampai selesai juga Amin Nah ini bintangnya juga terlihat dengan cerah gitu dan udaranya ini nggak panas nggak dingin Iya Dingin tapi nggak Nggak terlalu ini ya Nggak gelas juga Oke kita mungkin kesini dulu Mas Di Ya mungkin teman-teman akan dekat bisa Hati-hati Kita mendekat Yang ini Ini Nggak jemput aja nggak apa-apa Ya Jadi ini titik pertama kita ini kita ada seperti batu tapal batas ya Pak Bilang demikian jadi sebenernya ini menjadi satu batas seperti halnya kantor imigrasi Mas Iya Jadi ada sepasang ada kakung sama putri ini kalau saya lihat Gitu jadi Coba Mas Di minta untuk komunikasi Saya juga ya nanti setelah kita dapet kita baru boleh berdiri katanya Oh gitu Saya juga Iya berdua Nanti kita saut-sautan ya Mas Di Di sini ibarat kata kita bekerja bareng gitu Kalaupun nanti saya dapat kesempatan untuk melukiskan juga saya katanya gitu Wow Oh jadi ditukar-tukar nih Kita Ini rasanya dingin Tapi dinginnya mengalir Iya Dari Dari Lapak tangan kemudian naik kesini Yang om merasa kan gimana Saya kayak gitu Enak kalau di sini Jadi kayak ricas gitu ya Terus ini nggak ngantuk juga Badan enak gitu Nggak lapar terus nggak haus Semuanya dibukakan yang selancar-lancarnya lah gitu Jadi ini om Ini kayak kita Mau Lintas kabupaten lintas provinsi Seperti itu Ya ada ini Ya ada Kayak penandanya seperti itu Cuman Ini sosoknya bukan yang itu Bukan yang Perempuan Ular ya Tapi Ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah Karena Memang sosoknya ini Memang tinggi besar Tapi Saya kurang tahu itu sosok apa Seperti manusia tapi kayak jangkung Dan wajah Serta badannya nggak kelihatan jelas Ya Sebenarnya begini sih mas Kalau kita lihat Pohon-pohon kelapa ya Siluetnya hampir seperti itu Oh gitu Ya jadi beliau memang Seperti itu ya Jadi beliau memang Tidak menunjukkan itu secara langsung Seperti ini Tetapi Agak miring Gini Tapi nggak membelakangi Dan Menurut saya Sangat sopan banget Iya iya Cara bicaranya Cara menyambutnya gitu Dan juga beliau bilang Sudah ditunggu sejak lama Tetapi memang mencari waktu yang tepat Jadi sejak 2019 Itu sebenarnya sudah perso Kita semua sih sebenarnya Cuman Ini kan Ini kan kebetulan Kita ada di satu lingkup yang sama Jadi memang ada satu sisi yang Menyampaikan secara tulisan Ada satu sisi yang menyampaikan secara verbal Oke Kita ke bagian verbal Dan lapangannya Oke oke Ketika ini sudah divisualisasikan Dan sudah Disaksikan banyak orang Sebenarnya ada pesan Disitu Yang tersirat gitu Ini kita yang tersurat nanti mas Oke oke Gitu Nah Visanya itu sebenarnya sudah lama Sudah diizinkan Dan tadi Sewaktu kita kesini Memang kita diminta Untuk meletakkan Apa yang nanti akan menjadi Bahan Kajian yang ada disini gitu Dan Beliau memang paling Sangat tidak suka Ketika ada sesuatu Yang tidak sopan Atau tidak baik Ataupun sombral gitu Karena Ini memasuki seperti Daerah leluhur Tanah Jawa Ya gitu Kalau kita lihat Jauh banget ya Tetapi Ketikanya sudah menjadi Tapal batas Kalau kita lihat ini Seperti gerbang mas Diri Ini seperti kursi ya Ada gerbang Dan kalau disana Jadi satu pasang Ini Ada dua Dulu ketika Saya melihat itu Ada seperti Anak-anak muda Yang sedang broker Program kerja Ini Nah ini dulu tidak selebat ini Nah ketika Awal masuk Jadi prosesnya sama seperti kita Diantar motor Ketika kita di sini Mungkin istirahat ya Sampai di sini itu Kayak Santai-santai Duduk-tutuk Duduk di sini? Ini kayak kursi juga ya Kursi santai Cuman terus ada satu yang Mungkin tidak sopan Jadi kayak kakinya Diangkat ke sana gitu Terus Kayak agak Bercanda gitu Nah dari itu sebenarnya Ada Seorang ini Kalau saya lihat itu Sebenarnya ada Antara 12-12 orang Nah ketika Ada yang melakukan itu Itu sebenarnya ada Belioni yang Yang kayaknya Ini bakal nanti bikin Masalah nih Ketika datang ke sini Oh iya iya Udah ke detek gitu ya Udah ke detek gitu lah Ini nantipun juga akan berlanjut Dengan cerita-cerita berikutnya gitu Jadi Ketika tadi Di satu titik yang motornya Mas di Mogok ya Iya Itu memang Itu juga menjadi tapal batas pertama Itu dulu disitu ada desa mas Yang sudah berpindah gitu Jadi Memang tadipun saya pas kesini Melihat disitu ada sosok perempuan Yang sedang main ular Tapi Metafisik Jadi mengamati perjalanan kita Selama kita jalan gitu Terus Waktu kita disini memang ada sosok Tinggi-tinggi besar gitu Yang khas Kalau kita lihat di belakang kita ini kan Banyak Kebun pisang Ya itu seperti Brake Giant Mas Di Nah itu nanti ada satu kisah Brake Giant ini naksir sama Salah satu Peserta KKN disini yang perempuan Oh gitu Ini kita agak mendekat sini Mas Di Nah ini Mungkin Mas Di Sedikit mencerit Ada gambaran apa Sebelum nanti kita lanjut jalan Yang ada disini Tuh kalau disini Non-seum Sosoknya Beda lagi Iya iya Ketika tadi disana lebih ke Maskulin ya Disini Walaupun batunya lebih besar Iya Tapi malah saya merasakan Feminine seperti itu Iya Jadi memang kalau bentuknya atau enggaknya Itu kan atas bawah gini ya Mas ya Iya Cuma dibalik memang iya Iya Kalau disini Ini saya boleh pegang lagi nggak Boleh boleh Lalu pasti Iya Bentar ya teman-teman Yang sana udah dipegang disini kayaknya Terus dipegang juga Ini Ini Energinya sama menurut saya Yang saya rasakan Dingin juga Cuman Kalau yang disana tadi Um Itu kayak Buka tutupnya Seperti itu Kemudian disini kayak Kita tuh disangoni Ada pembekalannya Seperti itu Um Udah misal kata Diperiksa disana Distempel disini Ah Kayak gitu Susah banget ngomongnya Hehehe Kalau umur gimana Um? Sama Mas D Jadi itu Analoginya Jadi kita sudah diperiksa Lalu verifikasi Kan kita periksa sana Kasih formulir nih Kalau habis di Apa Di imigresi Kalau kita masuk Ke negara ya Nggak sampai sini Baru dicek Barcode atau apa Baru distempel Oke kita jarak Kasih perkas-perkasnya Kalau perkasnya Belum lengkap mungkin disana Bisa dikembalikan Ini ya Bermasalah ya? Iya Bener Mas D Jadi Ini memang seperti tapar batas ya Kita akan memasuki Satu desa Yang Dibilang ini kayak Larangan gitu ya Mas ya Jadi Tapi Pada kesempatan kali ini Diizinkan Dan belum mengatakan Katakan apa yang kamu ketahui Tapi tidak semua yang kamu ketahui Kamu katakan Ini rasa dingin ini Maksudnya apa sih Apa ada maknanya Atau gini? Enggak sih Mas Ini Cuman Enak aja Ya ibarat kata Alhamdulillah kita Diberkai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dirastu oleh Alam Semesta Dan juga Semoga diberkai kelancaran Itu aja Orang Ntar Orang main-main Gara kayak Youtube Jadi Saya barusan nangkep Bahwasanya tempat ini Entah ini desa Atau Salah satu Spot ya Disini Ini bukan Seperti tempat-tempat lain Karena Banyak Titik Kita belum tahu titiknya mana saja Yang Tidak bisa Tidak bisa Diperlakukan Seperti di tempat-tempat lain Ya ada Ada Yang ini tuh Larangnya ini Yang ini pantangannya ini Banyak sekali pantangan Ya Orang main-main Gimana om Ya kita sudah dihidinkan Oke Kita sudah cukup Ya intinya gitu sih Awakmu Persampaian Nanti main-main Dek gini Hati-hati Gitu Yang pesen Karena saya ditanyakan Apa Tujuannya awakmu Teguh Dek gini Saya sampaikan Gini Gini Oh berarti Wes Koyo Sejatinya Di Omongil Poro yang Tuh Berarti sudah sama Tapi pesen Kalau kesini Memang Tidak boleh main Bapu itu Buat ini ya teman-temanku Selama Proses ini Produksi disini Mungkin Secara mental Dimantepin Sama secara Pikiran Dan perkataan Dijaga Dulu Kita semua Termasuk Diberikan kelancaran ya Oke Kita jalur dulu Mas Bersana Mantepin Tidak 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 Lombard Tidak Tidak Oh ini Ini mas Iya om Saya enggak enggak om, disini ada Sisa-sisa Ini sisa-sisa Desa Ini desanya sih Nah jadi kan tadi kita Jalan ke sana ya tadi Itu tapal batasnya Terus ini kita Mendekati ke Desanya Tapi desa ini sudah ditinggalkan Mas Di Kurun waktunya kalau menurut om Menurut saya sudah 10 tahun lebih sih Tetapi saya melihat program itu sebenarnya di tahun 90an memang Program itu program KKN nya itu 90an Yang saya lihat memang Ada survei dulu yang datang ke sini Itu survei itu hanya 4 orang Jadi Mbak-mbak 3 Mas-mas 1 Terus Ketika masuk sini Itu berhentinya disana Dekat Rb Dekat Rb itu Baru ketemu sama warga Dimintai surat tertanya Kalau yang saya lihat Oke Dimintai surat Ya udah nanti kita antar Tapi nanti tergantung sama Lurahnya yang ada disini Boleh apa enggak Tanya gitu Tapi kan namanya mbak-mbak kan pasti Ngetat ya Boleh Ini sudah ditentukan pak Titiknya disini Jadi Kalau Kita enggak Bisa KKN Nanti kita enggak bisa lulus Karena enggak bisa dapat nilai A Terus Akhirnya ngomong-ngomong ini Puketnya diantar ke sini Nah ketika diantar ke sini itu Lihat-lihat desainnya sendiri Nah ditanyain sama Kepala desainnya waktu itu Gimana nanti misal disini Terisolir Gini-gini Enggak apa-apa Enggak apa-apa Jadi sebenernya mau nolak tapi halus Awal-awalnya Terus Yang kedua kan tanya pak Selama kita jalan itu Apakah warga itu Agak ngeliatin gimana Ya karena Memang tempat ini itu Boleh dibilang Darang sekali Ada orang asing yang masuk ke sini Terus Mereka Tapi nanti baik kok Kalau sudah kenal dekat gitu Terus dikasih tahu Kira-kira berapa lama Nanti programnya Dua bulan 60 hari Kalau ditawar sebulan aja Atau tiga minggu gimana Enggak mau Ya seenggaknya kita 40 atau 50 lah Yang ini Masih ngotot terus ya Masih nawar Sudah dikasih onek Kita cuma ngasihnya 30 hari aja Jadi Kita ada beberapa program kayak Jalan yang rusak Terus Mungkin yang dari pertanian Pembibitan Terus yang dari sosial Dan macam-macam mungkin Nanti ada ngajar tentang apa Terus kami ada juga Penataan kawasan Di sini Nanti kira-kira gimana gitu Ya terus Kita kira-kira berapa orang Ada orang antara 12 sampai 14 lah Beri saya waktu dulu lah Ketika beri waktu itu Puter-puter maski Sendiri? Mereka Tanpa Oh jadi ngeliat-ngeliat Terus Ketika itu terus Nyuruh orang ditanyain lagi Ngobrol dulu sama warga Kira-kira gimana Akhirnya diputuskan Kira-kira tanggal berapa Nunggu surat dari universitas Oke nggak papa Tapi Nanti ketika mau mulai beneran Ada beberapa yang Tidak boleh dilanggar Ataupun sesuatu Karena Seperti Halnya itu Lah-larangan sih Mas banyakan gitu Itu sih Mas Di Saya mau ini om Konfirmasi Saya kasih lihat ke Teman-teman Saya cari dulu gambarnya Loh umpet Tadi padahal ada Nah Langsung keluar Di sini katanya Di desa yang Diceritakan banyak orang Identik dengan sosok Penari Yang Ada Uncur ular-ularnya Atau memang ular Atau setengah ular Atau Bagaimana saya kurang tahu Cuman Dua setengah tahun yang lalu om Kurang lebih kan kita Sempat menggabarkan itu Nah ini kita lihat yang File aslinya Dalam bentuk air copy Yang saya bawa-bawa terus Dan saya simpan terus Kadang orang Interpretasinya itu Wah sosok ini macam-macam Ada yang cantik sekali Ada yang bilang Ternyata Enggak cantik Ada yang cuman ular Ada yang Ternyata orang Enggak ada ularnya Kalau menurut om Iya Ketika kita berada di lokasi langsung Ini gimana om? Kita kesini mas D Pindah? Iya Sembar di jalan Awanya aku udah agak kedinginan Ini sini aja mas D Iya Jadi ini Sebenernya ini kawasan kampung ya Satu desa gitu Tapi sudah ditinggalkan Dan Tertinggal puing-puingnya Jadi kalau tadi menjadi background kita itu Dulu Dulu jeding kalau orang sebut Atau toilet Kemar mandi Ini sebenernya masih banyak Pondasi-pondasi yang memang sudah ditinggalkan Ini yang sebenernya Sudah komunikasinya lama mas D Bahkan semalam itu saya juga sudah mimpi Mimpi barengan gitu juga Sosoknya Kalau saya lihat ya Full Itu ular Ular? Ular warna hijau Hijau mengkilat Jadi kayak ular piton Tapi Kulitnya itu mulus hijau Kalau Sanca kembang Atau Ular sanca batik Atau apakan masih ada motifnya Ini nggak Jadi mulus Hijau-hijau sisi Berkilat kuning Mulus Nah Sosok ini memang memiliki satu kemampuan Itu bisa merubah wujud Jadi apa saja Dan terkadang memang wujudnya perempuan cantik berselendang Atau kalau yang ini saya minta itu separuh badan Iya Jadi Separuh badan itu ular Separuh badan Perempuan Iya Perut ke atas Nah ini sebenernya Gampangannya kalau orang ngerani mungkin kok kayak nyeblorong gitu ya Nah Tapi Sebenernya Kalau yang saya tangkap Disini ada dua nama mesti Ini beliau yang Dibawanya lagi Oh gitu Iya Jadi ada Badarawuhi Iya Dan ada Badarui Badarui Yang Badarui itu yang kakung laki-laki Oke Oke Yang Badarawuhi Yang perempuan Kita nyebutnya nggak apa-apa disini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Pelan-pelan aja nggak apa-apa lah Ini memang ada kaitannya dengan beliau diminta untuk sebagai sesuatu desa Hmm Atau diminta untuk menjaga desa Itu oleh Seseorang yang waktu itu disakralkan Ini nanti siapa beliau Nanti akan kita coba telusuri juga Oke Jadi memang Ketika kita sampai lokasi ini Lebih luas Lebih dalam dan lebih menyebar gitu Dan Ini juga ada kaitannya Sebenernya tempat ini tuh tempat Sakral ya Iya Yang disucikan Yang tidak boleh sembarang orang masuk sini Terutama yang tidak tahu apa-apa Jadi bukan tempatnya yang salah Tetapi orang yang datang ketika salah akan menemukan bala gitu mesti Iya Saya ini om Mau kritis Terhadap gambar yang dulu pernah dibuat om Ini kan ada background Perairan entah danau atau telaga atau apa Sebenarnya ada beranjak sih Iya Nanti coba kan kita cari juga ya Oh gitu ya Tapi Sebelum nanti Kita beranjak Apa yang mungkin bisa mas dirasakan dari lokasi ini Kalau disini Tadi saya sebenarnya melihat sesuatu Cuman Kayaknya Belum Sebaiknya tidak dikatakan sekarang Nanti kalau misalnya sudah Dalam tanda kutip boleh Nanti akan saya sampaikan Iya Cuman Saya merasa disini kita berada benar-benar di tengah-tengah desa Iya Dengan Bangunan-bangunan masa itu Sebenarnya tidak terlalu kuno sih Enggak sih Kalau yang saya dapat sih Bangunannya ini kan Kalau yang tadi itu tembok ya Tapi kalau di tahun 60 ataupun tahun 50-an Itu semi-semi dari bambu mas D Atau Dari gedek ya Gedek itu apa sih kalau ini? Tulit bambu Anyaman Oh itu Terus Saya melihat masih orang jalan pakai oncol gitu ya Terus Bapak-bapaknya itu kalau malam pakai sarung di selimpang kan Itu Terus Saya ditarik ke satu Ini kayaknya Gini sih mes di Ditunjukin Kilasnya waktu itu Itu kayak apa gitu loh Jadi Jadi kita ceritakan di sana ya Kita cari titiknya yang enak Kayaknya ada eskavasi ya teman-teman Gak tahu buat apa ini Gimana om? Ini aja mas D Ini kita lihat puing-puing bekas bangunan rumah ini Oh iya ini Ada batu bata Ada Kita mungkin sini aja ya Sini? Jadi saya melihat satu Prosesi pesta hajatannya waktu itu yang terjadi Seperti Entah ini kepilihan-kepilihan kadus ataupun pilihan lurah waktu itu Jadi Masak-masak gitu kan ya Iya Jadi ada Janur melengkung Terus Pakatan itu sembarang ada mas Di situ Terus semuanya organik Terus pakai cobek gitu Pak men pakai daun pisang, daun jati itu Terus Banyak warga yang datang ke situ Jadi sekitar 80-100 warga Pestanya itu Iya Ada ininya juga ya Pak gelarannya gitu juga ya Ada panggungnya terus ada seni pertunjukan di situ Nah Di seni pertunjukan itu Memang mengundang seperti Satu grup ya Gending atau apa Dan Saya melihat di situ ada 3 penari 3 penari Perempuan lagi lagi Perempuan Iya Nah Di penarinya itu memang Diambil dari gadis-gadis yang masih Bersih gitu Tapi tidak semuanya Jadi ada satu biasanya Ada satu yang itu masih suci atau masih bersih Gitu lah Dua ini Mungkin sudah menikah pasti Itu Jadi usianya sudah 22an Karena Di era itu kalau 17 tahun 16 tahun belum menikah kan sudah dikata itu Jadi Jadi di sini ada yang sudah 16 tahun Sudah ada 19 tahun 19 tahun Tapi sudah nikah Kasosok yang ini 14 tahun masih mudah Gitu Nah dalam Pesta itu Memang Memang Dilakukannya malam hari Jadi di jam-jam 10 ke atas Pakai oncor-oncor gitu ya Iya Dan memang meriah Itu dan setelah disunah banget di tahun 73 itu Kemudian Dari pesta itu sebenarnya Yang dihadirkan Atau yang diundang Yang butuh hiburan Itu tidak semata dari Alam manusia Tetapi dari dimensi astral Karena Tempat ini memang dikenal juga Waktu itu Ada satu tempat yang Disitu ada dua mas D Jadi Sepenarinya itu ada dua Yang satu itu invisible tidak terlihat Yang satu terlihat Nah terkadang Penari-penari Dari desa yang tidak terlihat ini Kadang yang memasuki Atau merasuki Penarinya itu Gitu Masuk gitu Masti Jadi Secara Secara metafisik Merasuki gitu Bilang kesadaran Bilang kesadaran Tapi masih menari Masih menari Tambah sadar Nah ketika menari itu terkadang Mereka yang tidak kuat ya Itu kemudian mengalami sakit misterius Jadi Ada saya Seorang perempuan Jauh 14 tahun Itu menari Waktu itu dengan lenturnya Dengan luasnya Tapi Setelah pertunjukan itu selesai Tiga hari sampai tujuh hari Sakit Sakit misterius Dan bahkan Setelah tujuh hari meninggal Jadi Kalau saya bilang sih Bukan tunggal ya Tetapi memang Ada satu energi yang diambil Atau ada satu korin yang Diminta gitu Atau dibawa Kemudian dia tidak kuat Kondisinya mungkin Jadi tidak stabil Kemudian Meninggal gitu Meninggal ya Dan itu nanti ada makamnya Di sebelah sana Dan Ini memang Saya sih gini ya Mas D Kalau mungkin Mas D Rasakan juga di belakang saya Sudah berat Jadi sudah nempel nih Dari tadi Oh dari ketika Jadi memang 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 saya harus Harus ngikuti satu gerakan Gini Tapi biar Biar ringan katanya Nanti Mas D Lepas saja Jadi memang ada dua peragaan Mas D Ada yang Jadi ada dua versi Ini di kanan saya itu yang Perempuan Yang gerakannya perempuan Yang kanan ini gerakannya yang Akhirnya Ini Mas Kurin Iya Jadi saya harus ngikuti benar-benar Dari ini kayak Apa ya Sering pilih atau apa ya Iya Ini Kalau boleh sambil Ini Presial ya Jadi Jadi Hala mata saya Mas D Bisa ngelihat kemana Mulut saya ini masih saya Iya iya Cuman ini Kanan saya ini Laki-laki Mas D Jadi dari Cara mengangkatnya Tapi kiri saya ini Luas perempuan Iya pakai kostum ini kan Pakai kostum Penari semua kan Iya Ya terus Ada dua peragaan itu Sepasang Yang nari Ini nggak apa-apa om Benar ya Mas D cerita aja apa yang dilihat saya Malah Yang lihat om Ho ini Sudah diselendangi Ini selendangnya warnanya apa Kalau kalian tahu Warnanya kuning Seperti apa yang Ini saya pul laki-laki Mas D Jadi saya melihat ada Kempan cantik di depan Tapi ini bukan satu sosok Yang mudah menyurupi Iya Tapi ini di lintang saya Sudah kelihatan Jadi Dan musiknya Merdu sekali Mas Ini penting Iya Iya Kemudian om Kalau boleh sambil ini ya Sambil diceritakan ya Ini Nampak Nampak Udah Udah Ini parcel loh Mas D Iya Aku ngelihat kan om Iya Ngangkat ini kayak Mungkin halu ya Tapi kayak ngangkat Mau terbang gitu loh om Iya iya Itu sebenernya siapa sih Ehm Dua ini ya Dua entitas yang Tadi mendamping Mau menari itu Iya Sebenernya ini ada Ada dua entitas Mas Antara Badarui dan Badararui Jadi Ehm Bentuknya kayak naga kembar Iya Kalau di keris itu Kebetulan saya juga punya keris pusaka Di rumah Naga temanten Jadi bentuknya Naga sepasang Naga jantan Dan naga betina Yang selalu melilit Ehm Gitu gerakannya Dan Ini tadi sih Ini sampe sekarang sih Mas ya Ada seledangnya Kuning 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 sampur kuning Ehm Kalau yang hijau Oh Dipakai perempuan Kalau yang kuning dipakai laki-laki Oke oke Gitu Dan Ya gini Mas Ehm Jadi dulu kalau Nari itu ngikuti aja Ehm Gini Lalu om Ehm Status Bada Ehm 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 Kalau orang saya bilang Dayang atau Danyang seperti itu Iya Atau bagaimana sih Entitas yang diminta untuk menjaga Mas D Ehm 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 Dari program secara personel Dari program itu dibagi-bagi Dari 14 orang itu dibagi Ehm 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 Dari dan yang tiga Ehm 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 Minta-minda Ya gitu lah ternyata Disini ada cinta segitiga sebenarnya Tapi terpisah program Jadi ini temen satu kampus Tapi pacarnya A sama B kan Ini C ya A itu cowok B sama C itu jelek A itu pacaran sama B sebenarnya Tapi ternyata Mereka terpisah program Jadi terpisah lokasi Jadi satunya di daerah B Yang satunya di daerah C gitu Di sekitaran sini Mas Sian Nah si C ini kesempatan nih Nyari-nyari kesempatan Biar bisa nikom ceritanya Kenapa kakak Enusi kayak gitu ya Nah ini ketika Ini pas di programnya itu terpisah juga Akhirnya dia Dengan terselubung Seolah-olah meng-switch gitu Dari undian itu Akhirnya dia pingin sama si A ini Ya diangkalin lah ya Oh jadi satu program lah Programnya ini berkaitan dengan Keairan Karena saya lihat Memang di bidang keairan Entah saya nggak tahu ya Ini kalau teknis sipil Mungkin medrologi gitu ya Mungkin Jadi ada program Tentang Kayak Normalisasi Sendang atau sumber gitu lah Mas D gitu Jadi dekat itu ada sungai Oh D Klu ini Nah di tempat ini Nanti coba akan kita kunjungi Habis ini Seperti apa Terjadi skandal Yang memicu kemaran dari Dua sosok yang tadi Sempat sekilas Menyinggul saya Oke oke Itu Karena kita ini Step by step Kita ngikuti Kita pakai peta gitu Jadi Setelah selesai disini Mintanya apa Pindah sana Pindah sana Yang sini tadi kan kayak Pak gelaran ya om Nah ini sudah selesai Sekarang kita mau ke Tentang pak gelaran Nanti kita ceritakan disana Jadi ini tadi belum selesai Oh belum selesai Jadi saya Saya sekolah-olah kan masuk ke Dimensinya mereka Terus Ada peristiwa apa Karena peristiwanya gak enak Setelah itu Oke Jadi kita cerita disana Ceritakan Ini kita di makam kuno ya Om Hul lagi nyari tempat Titik buat cerita Bentar Tidak Tidak sini aja Mesti Ini aja mungkin ya Oke Tidak apa-apa Jadi Ini makam tua ya Makam kuno Kemudian Kita lihat disini juga Masih disiharai beberapa Dan Tidak Tidak seperti makam pada biasanya Yang kita lihat ada nisan Iya Kemudian yang masih terlihat ya Jadi Hanya ada tanaman puring Ini sepertinya Terus Bat penanda aja ya Bat penanda aja Dan Ada beberapa yang tadi ini sih mas Menyambung relate dari Sana ya Itu Beliau-beliau yang Dulu menari dan Meninggal gitu mas Setelah yang tadi saya ceritakan Jadi Ada gadis yang usia 14 tahun Kemudian ada yang usia 16 tahun Kemudian masih muda-muda yang saya lihat 17 tahun tapi Kalau orang-orang dulu itu Badannya sudah Sudah bentuk gitu Oke Walaupun masih anak-anak Masih muda gitu Dan Mereka bukan Menurut saya sih Bukan menjadi tumbal Tetapi Ketika melalukan pagelaran Tarinya itu Ada yang tidak kuat gitu mas Entah Entah disini tidak kuatnya Karena ilmunya Kemudian raganya Ataupun usia yang belum matang Atau disukai Disukai maksudnya? Disukai itu kemudian Ada beberapa yang nanti diajak Pentas Kesana Jadi saya melihat disini ada gerbang Antar dimensi Yang disitu memang ada Seperti Garis yang Disini untuk melakukan Peragaan terhadap Masyarakat biasa umum Kemudian ada yang Dilakukan untuk Masyarakat secara Metafisik Atau tidak terlihat Oke Nah ini lanjutan dari cerita Pagelarannya itu Jadi Pernah ya Ada di satu Pesta Di pagelaran itu Beberapa orang Ternyata Ini kan seperti Pesta Pemilihan Lurah Nah Pihak saingan yang kalah Itu kayak Tidak terima Terus Ngirimi sesuatu Yang tidak kelihatan Jadi Teluh lah Atau ilmu santan Yang kemudian Merambah ke Orang-orang yang Sedang pesta pada malam itu Kemudian mendadak Kesurupan Entah antara penarinya Dan juga para Yang diundan Dan mengalami sakit misterius Dan sejak itu Kemudian beberapa orang Meninggal Radiasinya gitu ya Iya Dan Saya melihat juga Beberapa di makam Kayaknya ada yang disini Yang meninggal secara Serangan-serangan Yang tidak kelihatan itu Nah Ketika di tahun itu Kemudian Ada pagelaran yang sama Ternyata Ada di satu Satu tempat ya Bukan di tempat kita yang tadi Tapi jalan dekat Tapang Batas Agak masuk di Namanya daerah terlarang Disitu Oke Itu sempat ketika Saya melihat Ini itu jurusan Seperti Ilmu Botani Ataupun Biologi gitu Jadi Mereka kayak Ngedata Itu Tanaman-tanaman yang ada disini Jadi mereka didata Nah suatu ketika Waktu mendatanya itu Kemalaman Dan tadi kan Kalau kita jalan dari sini Kesana aja Jalannya Ini ya Susah Jalannya susah gitu Ekstrim Ini saya lihat tiga orang Jadi satu Laki-laki dua perempuan Nah ketika jalan pulang itu Tersesat Sampai tersesat Disitu ketemu Bapak-bapak pencari rumput Nah ketika sampai disitu Mereka dijamu dulu Makan-makan Disitu Makan-makan Ngapak-ngapak gitu Makan Iya Aneh gak sih om kayak gitu Malam-malam ketemu Bapak-bapak rumput Mikirnya itu Enggak mas Karena Sering kali ketemu Bapak-bapak pencari rumput Atau ibu-ibu yang sedang di ladang Jadi orangnya ini Usia 68 tahun Agak bongkok gitu Kecil gitu Nah diajak ke suatu tempat Ternyata Udah Mas dan Mbak gitu ya Gampangnya Mampir dulu Santai-santai Baru disiapkan Nanti kendaraan Untuk ngantar pulang Ke desa sana Jadi Kita jalan itu Di Tapalbatas itu Ternyata sebelahnya Ada di Sagaib Mas Tidak kelihatan Nah ketika masuk Di daerah situ Mereka makan-makan Mas Dan disitu ngeliat Ada pergelaran tari Juga sama Nah ketika makan itu Saya melihat ya Ini yang dikasih tau itu Kayak mie Tetapi Itu kalau dilihat Secara Matah batin ya Nah ternyata ketika makan ini Cacing Gitu Terus Ada yang makan cacing Terus Makan dari beberapa Iwan-iwan gitu Tapi mereka gak tau lahap gitu Makan Nah terus Kalau kalian suka Bungkus aja Bawa pulang Nah Yang saya melihat itu Paling banyak Bungkusnya Bungkus minyak Dibungkus Ini cacing gitu ya Dibungkus itu Terus Ada yang ini Kayak ngambil Daging-daging gitu Dambil gitu Terus dibawa pulang Dihantar memang bener Dihantar mas Dihantar tapi Saat nanti mau masuk Gapura Yang ada di sebelah sana Saya cuma sampai sini Itu pintunya sudah kelihatan Lampunya sudah kelihatan Selalu jalan gitu ya Anak-anak jalan ke sana aja Tapi Ketika jalan Jangan nengok ke belakang Hmm Sudah benar Terus Oke Ditepok gini jalan Nah ketika ketemu di base camp Karena waktu itu Ngumpulnya di base camp mas Jadi Jadi Ada kayak tempat deket Entah itu Pak Dukuh atau Pak Lurah ya Kumpulnya disitu Sampai rumah jam berapa Jam 2 pagi Dan mereka perginya juga dari pagi Padahal disana cuma 30 menit Oh ini ya kayak ada perbedaan Jadi start Dimensi waktu gitu Jam 17.25 Masuk nih misal Keluarnya itu jam 1 malam mas Tapi rasanya cuma setengah jam Nah hal ini juga sebenarnya dikasih tau Kalian itu gak boleh keluar Jangan sampai mendekati asan maghrib Jadi setidaknya jam 17.05 Dah harus balik Tapi ini tadi kayak tersesat gitu Nah ketika kembali Mereka ceritawa Ini makanan Sudah Ini caranya sudah 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 Dingin gitu Enggak Tapi kalian sudah makan kok Nah ini saya bawa juga Kalau kita makan barang-barangnya sambil ngobrol Oh yang tadi mie-nya tadi ya Mie-nya mana Dibungkusnya ternyata pakai daun pisang sama daun pisang mas D Ini tempat kita pisang-pisang Terus Teritawa Tahunya itu desanya cuma sini Sama yang waktu kita Pertama naruh mobil yang pertama tuh disana tadi Didekat R.B gitu disana Nah ketika diantar kesini Dibuka Terus Enggak mungkin lah ini Enggak sih dibawa kok ada buktinya bahwa ini Nah mereka kan temen-temen Yang sebelah sini tadi itu kan Pertanya-tanya mas Ya sebenarnya enggak sebelah saya nanya Yang laki-laki waktu itu ajarnya 5 orang 2 perempuan 3 laki-laki Yang lainnya pada tidur Yang perempuan-perempuan pada tidur di dalam Terus Saya bawa bukti Singkat cerita ya gini-gini Coba buktinya itu apa Terutama setelah dibuka Kaget Apa isinya cacing yang masih hidup mas Ini mie gitu Terus akhirnya Yang makan banyak itu mau Mau kemarin cacing juga Terus Yang temen lainnya buka Ini apa ya gitu Saya melihat itu enggak tahu ya Ini kok ada satu Hampir sama persis Itu putongan tangan Ini sama kaki Kepala monyet Jadi dibuka itu melundung Ternyata mereka makannya daging bedes Katanya gitu Bedes itu monyet Monyet ya Terus Mereka simpen dulu cerita itu Tidak makan cerita siapa-siapa Karena ternyata kalian juga melanggar Aturan bahwasannya Maghrib itu semua harus ada di dalam Ini ada hubungannya juga dengan satu cerita bahwasannya Ada satu perjanjian ya mas Ketika ini malam nanti jadi aktivitas buat astral yang ada di sini Karena kita dikepung dengan banyak kerajaan-kerajaan metafisik Ini ya Sif-sifan ya Ya sif-sifan Nah cerita yang ini tadi itu satu cerita tersendiri Nah kalau kita bekerja tanah makam ini Sebenarnya Saya diarahkan tadi memang sosok satu penari yang usia 14 tahun yang berasal dari sana Itu salah satu yang beliau yang saya lihat Tiga hari sebelum melakukan tarian yang ada di Ini tadi di desa yang tidak kelihatan ini tadi Itu memang sudah harus ada ritual mandi di sungai Atau sendang Nah ini ada kaitannya tadi dengan program yang satunya Nah ini kan sayup-sayup Mungkin Sobat Jepang ini kan denger aja suara ya Suara air Sewaktu mandi di situ Itu yang saya lihat Ini memang harus gadis Gadis dalam artinya masih perawan yang benar-benar ting-ting gitu Dalam melakukan ritual di hari pertama Itu harus mandi dalam kondisi tanpa busana Terus seperti kompok kumkum Dan waktu kompok kumkum itu yang harus kuat ketika didatangi Hewan teptil yang berwujud ular Dan ini ular-ular beneran mesti Oh beneran Iya Tapi enggak ini enggak menyerang Enggak Kalau diam, kalau fokus hanya muteri saja Oh gitu ya Ya di hari terakhir Masuk lewat mimpi Dan dalam mimpi itu bilang begini Enduk caayu Tak sile rogomu Intinya gitu Bahasanya ini dalam bahasa Jawa Timur dan bahasa lama Intinya tak sile rogomu Awakmu manuto Sampai pergelaran Mengikuti aja biasa gerakannya Kemudian secara tidak sadar Dia melihat dirinya menari Ya dirinya dimana? Didudukan di satu seperti bangku Jadi yang menari itu fisiknya Tetapi dalemannya itu diisi Dalemannya dia suruh duduk dulu? Aslinya jadi kayak dipindah Switch over gitu Nah ketika menari itu ajaibnya bisa semalam suntuk Sampai subuh Jadi sebelum menjelang subuh Nah setelah kejadian itu memang Belok ini kemudian mengalami seperti sakit Kenapa? Karena ternyata Satu korinya Orang punya sudut rapat 5 panjer nih Satu korinya disukai Gak boleh balik Terus dia ditahang disini gitu Kayaknya awakmu tetap dinggini Gak usah mulih Gak usah pulang Nah dari kejadian ini Yang terjadi adalah seperti mengalami Penyakit si paralis Jadi seperti koma Sampai setelah 7 hari kemudian Sakit misterius dan meninggal Nah sosok ini masih ada disana Menari disana Di desa itu Nah ini nanti ada kaitannya Satu tempat Air ya Yang jelas yang saya lihat Sering dipakai ketika Orang-orang dulu yang akan melakukan pagelaran itu Atau melakukan tarian itu Dan juga ada satu Pelanggaran yang gak boleh sama sekali Dilanggar disini Karena ini berkaitan dengan Keperjagaan Dan juga berkaitan dengan Keperawanan Gimana? Kita mau langsung kesana? Kita mau kesana ya Yang sini sudah cukup? Sudah kurang lebihnya Karena sih Ini jadi Di L.O nya sekarang Oh gitu Karain kita Jalannya kemana Kita sana Mas D Oh iya Oh iya Ini ekstrim Ini kita sudah Berada di Dekat banget Sama Sungai Sungainya ini Apa ya Cukup Sebenarnya cukup Curam Curam Kemudian kita Tidak memutuskan untuk Turun Kita berhenti sampai sini Untuk Lanjutkan ceritanya Iya Ini memang Menjadi program yang Tadi ya Yang berikutnya ya Itu Tentang saluran air Dan ada Sendang Di belakang Ada seperti Kubangan air Tempat ini Dulu memang dipakai Seperti untuk Kesucian Atau untuk Seperti ricas Atau bahkan Topo kungkum Jadi topo kungkum itu Bertapa Dengan air Atau direndam Bertapa Berendam Di sini memang Desa kan tadi Sebelah sana Di dekat kolam Kamar mandi Kalau kita jalan ke sana Itu memang Dekat sungai Ada Tempat Pemandian Nah ketika Tadi yang berkaitan Dengan yang sana Yang ada Anak Dulu foto-foto KKN Itu ternyata Dikejar Sama Itu ada Tiga perempuan Yang tidurnya Kadang sukanya Pakai-pakai minim Nah dalam tidurnya Ini terkadang Di intip Sama Begjayan Nah di intipnya Ini kan Karena sering kita ketahui Ya Kalau begjayan itu Kan resum Di intipnya Sampai Mandi Penyerupakan Gitu ya Oh di intipnya Sampai mandi Gitu Nah dalam Mimpinya ini Ternyata Yang Cowok yang cakep Ini tadi Yang jadi inceran Itu kadang Masuk ke alam Mimpi mereka Nah terjadi Maaf ya Persetubuhan Yang gak kelihatan Nah ketika Mandi Saya melihat Satu orang Itu teriak Histeris Kenapa Karena Sewaktu mandi Ngguyurkan Gayung Terus ngambil lagi Kok melihat Di depan Itu ada Seperti sosok Laki-laki Berdiri Laki-laki Manusia Bukan black giant Tapi pas dibuka Hilang Terus Mandi lagi Sama-sama Jadi dari Dari ini loh Mas Ekor mata itu Melihat ada Laki-laki berdiri Terus dia bilang Siapa Dia tanya Gitu Karena punya Siksen Karena punya Batin Kata kayak Kebatinan Dia diam aja Kalau kamu benar orang Tunjukkan Kamu pergi Ini gak sopan Kalau kamu bukan orang Tunjukkan siapa Kamu Ketika di Guliran berikutnya Berubah Jadi sosok Berbulu Serem Terus Sosoknya itu Ngilangnya gak Kling gini mas Tapi mundur Oh mundur terus Nge-undur terus Nembus hilang Habis itu dia tanya Temen-temen yang lain Gimana Katanya Sering kalau malang Di anggur-anggur Di grepe-grepe Jadi yang grepe-grepe itu Mulai dari paha Sampai mendekati Maaf ya Organ intim Ya itu Maluan Oh tapi Kadang kan namanya Reflect nih Dan itu mimpinya Mimpi jorok juga Dipegang gini Tapi yang dia rasakan Dipegang tuh Tangannya berbulu Dan anehnya Waktu itu juga Kadang setelah megangnya Dia arahkan Maaf ya Kata kemaluan Malah Diterus-terusin gitu ya Jadi kak dia tuh Tidur tapi Ini loh mas Kayak gini tuh Dia cerita Kerennya dikumpulkan Gini-gini Konsultasi juga sama Kak disini Yang dipercaya Untuk Nemenin Selama KKN Jadi seperti Kutusan dari lurahnya Nah dia cerita Si kak cerita nih Ada seperti Tetuah Mas Tetuah Desa Yang ternyata Tiga orang ini Sedang dalam pengaruh Jin atau disebut Dengan gendurung Sampai mereka juga Harus dinetralisir Kesini Untuk dimandikan Jadi mandi Kayak untuk Melukatlah Mutilannya gitu Selain itu ya Ini bagian dari cerita Yang ternyata Saya dapet disini Cerita yang lainnya Ini terjadi Dari dua orang itu Jadi Ini kan tiga program Tadi satu Laki-laki Dua perempuannya Yang ini tuh Kadang Sama Sama C Ini ada D Tapi D ini Bener-bener profesional Dalam berteman Si A sama C ini Minta waktu terus Berduaan Lojok lah ya Nah suatu ketika Melihat air Kan seneng nih Laki-lakinya Coba untuk mandi Mandi biasa lah ya Buman Teranjang dada gitu Mandi biasa Terus Suatu malam Mereka itu Sudah terbiasa gitu Mas D Misalkan Disini berdua Ataupun Udah deket gitu Oh Ataupun di tempat Kosan itu berdua Di tempat Ininya berdua Dan Ternyata kan tidurnya Tetep di pisah Laki-laki Perempuan sendiri Ada satu temen Yang denger Itu kadang mereka Janjian ke teman Ngobrol di depan Jadi kayak ngopi-ngopi Tapi ada Paling ngongkongin program Akhirnya Sampai suatu ketika Mereka janjian Iseng-iseng lah Nyoba-nyoba Daripada kamu Mandi sendiri Mending lah Mandi berdua Nah Kemudian terjadi Mandi di sungai Yang sebelah sana Di belik gitu Kayak sendang gitu Yang tempat itu tadi Nah dalam mandi ini Enggak mandi yang Keproan atau Basahan Tapi mandi telanjang Mesti Mandi telanjang Bulat gitu Suara modus aja Itu kan mandinya Sampai karena Mereka bilang Kita aman Karena Nganggapnya ini sudah sore Menjelang maghrib Warga juga udah pada balik Dan tempatnya Sudah terpencil Kita mandi Sampai kejadian disitu Maaf ya Jadi kayak Senggama dalam air gitu Ada bercumbu disitu Terjadi hal yang seperti itu Langsung Ini yang memicu Kemudian sesuatu hal Yang tidak baik Bagi kampung ini Dan bagi mereka Di malam-malam berikutnya Si temennya ini Ngedenger Ada suara kayak Orang lagi senggama Di dalam kamarnya Si A itu Karena si A tidur sendiri Milih Nah dalam Ini sekilas cinta ya Ternyata dalam mimpi Mereka udah bilang Kamu sudah melampaui Batas yang ada disini Dan Ternyata iseng-iseng Melihat di satu daerah Yang nanti akan kita kunjungi Yang itu gak sembarangan Boleh orang masuk Ya nanti terakhir akan kita kunjungi ya Nah ternyata Dalam mimpinya itu Si laki-laki bilang Temen Dia ada satu temen lagi Yang tadi ditaksir sama Gundruwo tuh Bisa gitu ya Dan ada temennya satu lagi Yang juga ditaksir sama Sesuatu itu Ternyata dia dalam Dalam mimpinya itu melihat Kamu pilih yang mana Pilih yang Temen kamu yang ini Atau temen kamu yang itu Maksudnya yang ini itu Yang tadi disaksir Gundruwo Atau temenmu yang satunya Itu yang sudah Bersembang sama denganmu Salah satu Atau dua-duanya Tapi kalau kamu mau Lepaskan dua-duanya Kamu gak Mau gak sih ngawinin aku Sosok yang siluman ularnya Karena Kamu sudah melanggar Dan gak akan bisa keluar Dari sini Dalam artian Kalian bertiga sudah dicap Dan Kamu ngeliat gak Dalam pohonnya Pohonnya gini mas Tiga itu diikat disitu Jadi satu tadi Apanya sebenarnya om Yang diikat itu Korinya Korinya Sudur bapak terima pancernya Yang satunya itu tadi Yang Yang Selelengan Ataupun yang Sompral di Kapal batas Yang dua ini Yang melakukan itu Itu mereka diikat Ditu Dia ngeliat Itu kan saya Gitu Makanya Kamu saya tunggu Besok tengah malam Di tempat yang sama Kamu muasin aku Kalau kamu berhasil muasin Tak lepas Setuju Kalau kamu setuju Nanti kamu datang kesana Disitu ada pusaka Kamu ambil Kasihkanlah Temenmu yang Ini Yang kamu pilih Yang mana Nah dari ini Kemudian Dia menepati janjinya Mas Menepati janjinya Punya pilihan juga Setelah jam 12 Dia coba mengambil Oper Merintasi daerah sini Dia langsung kesana Ke mana Ke sendang itu Ketemu Nah ketika di sendang itu Yang dia rasakan Kemudian dia menanggalkan Semua pakainya Tanjang lah Tanjang kulit gitu ya Nyemplung Terus dateng Dateng sosok itu Tapi menyerupai temannya Sosok itu pun sama Akhirnya Mereka mandi berdua Tapi setelah mandi itu Sosok ini berubah Menjadi sosok ular Ular full Ular full Kayak ular segede Ular peta Tapi warnanya hijau Kemudian Selesai itu Ada yang membisiki Kamu ambil ya Di salah satu pohon Atau kayak Ada cungkup gitu Dia ngambil Disitu ada Seperti mustika Yang dipakai Kayak ada kerincingannya Gitu mesti Ini kasihkan temenmu Kemudian dia pulang Kayak orang kehipnotis Dia pulang Setelah itu Dia berdua Ketemu sama Si temennya ini Dikasih Nah ternyata temennya Yang memiliki Kemampuan siksaan Itu gak boleh Tapi kamu tuh Tahu apa Gini-gini Dia ditanya Semenjak disini Kamu gak pernah surat Gini-gini Gini-gini Gak kayak dulu gitu Kamu tuh kayak Kesambet Dia bilang gitu Jadi jadi Terus pertengkaran Terus Akhirnya Kejanggalan itu Mulai muncul Dari yang temennya Sering lamun Bahkan Terjadi kesurupan Mas Jadi ada dipicu Dari satu temennya Yang datang bulan Kemudian dia melihat Ada ular itu Di tempat makan Dia teriak terus Kemasukan Nah itu diangkat orang tuh Temen-temennya Yang angkat tuh gak kuat Dan dari ini Kemudian Orang desa Kayak gak nyaman Kok ini bikin Masalah terus gitu Ditanyain Ada apa gitu Akhirnya dikumpulin semua Ada mereka yang cerita Waktu saya kesini Saya Celelekan pak Gini-gini-gini Di Pahun Batu itu Terus ada yang lain gak Gak mungkin Memicunya Hanya ini aja Ada yang Dia cerita tentang Gendroho itu Terus yang terakhir Ada sesepuh desa Yang bilang Ini Ada yang mereka Ngotorin tempat Yang ini Yang berjonggu tadi Ya dan mikirnya Ngotorinnya itu kan Mungkin Buang sampah Atau apa gak Karena melakukan senggama Terus ditanya-tanya Gini-gini Mereka ngaku Di sidang ya Lepas itu Terus mereka diminta Untuk kesini Balik minta maaf Tapi ketika Minta maaf Ternyata sosok ini Bilang Ketika bertemu Gak semudah itu Kenapa Gak semudah itu Ya Ternyata Sudah diambil Bagian dari tubuhnya Dan cik temennya Yang indigo ini Gak bilang Intinya Sudah ini Sudah terlanjur Gak bisa gitu Karena Ternyata kalian Sudah berjanjian Dengan jin Gini-gini Sudah dimanfaatkan Sampai Satu kejadian Gini-gini Akhirnya Kayak membuat Warga itu Membuat Merti Dusun Atau ini Mas Selamatan bersama Nah ternyata Ditanya-tanya Sudah melanggar Satu daerah Ataupun Tapa batas Ke satu daerah Yang sudah dikeramatkan Dan ini Daerah terlarang Daerah terlarang Apakah itu Ini sebenarnya Gak angker Gak horror Dikutus Diamanahi oleh Beliau Beliau yang Yang dulu Seorang pembesar Ketika daerah ini Masih kerajaan-kerajaan Berarti Boleh dibilang Itu kayak Petilasannya gitu Iya Karena tempat ini Ternyata keramat Jadi Waktu itu Kalau ditanya Ya bukan Bukan tempat ini Yang salah Tapi kita yang salah Yang yang lain Kita gak tahu Apa-apa Jadi sejatinya Kita harus tahu Tempat ini seperti apa Kulturnya seperti apa Ada sejarah apa Sehingga makna pentingnya Belajar sejarah itu Itu kayak gitu mas Kita tahu tempat ini Agar tidak dilarang Tidak dilanggar Nah efek apa yang akan terjadi Karena ini sudah cash sekali Mereka sudah gak mikir program Pengen sempat pulang Pada malam itu Tapi sebelum pulang Mereka harus Ada acara kesana Seperti Minta doa keselapatan Karena ternyata Di sini gak diterima Dan ada Faktor-faktor yang menyebabkan Penyakit metafisik Terhadap Di kata banyak Kutatik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita duduk, Om Bo yang bisa ngurus beriksinanya Kita duduk sini aja, ada tempat duduk Boleh Nanti kita doakan sembari Kita lagi berada di mana sebenarnya Om? Tempat yang Om Bo cerita Ini kompleks pemakaman pati ya waktu itu Kerajaan Belambangan Tidak jauh dari Prabu Tawang Alun Singkat cerita ya, memang Beliau menggunakan tempat ini untuk bersemedi Sampai akhir hayatnya Ini memang satu kompleks itu masih kerabat dekatnya Salah satunya yang ada di sini juga Pendamping dan pengikut Beliau Beliau ini seperti halnya abdiginasi Yang disarikan di sini juga Nah ini ketika Beliau diada di sini Tentunya kan ada satu seperti permintaan Untuk menjaga kawasan desa ini Dimana waktu itu Beliau menugaskan Menjaga itu dua Seperti yang menjadi abdiginasi tapi yang tidak terlihat Yaitu ada Badarawuhi dan Badarawuhi Dua ini dua entitas ini Sebenarnya dari mana sih Om Kalau boleh diceritakan secara mendalam Apakah dari pusaka atau dari ilmu Atau memang Ini memang Kayak Makhluk astral yang tua Seperti itu Dia sebenarnya dari satu entitas astral yang tua Yang sepuh Dan semuanya itu berasalnya dari alas purwa mas Dik Jadi kiblatnya kalau di sini semua ke alas purwa gitu Nah setinggal cerita Sosok ini juga terkadang Melakukan pagelaran seni Satunya adalah seni tari gitu Nah ceritanya bahwasanya Yang tadi tiga orang ya Yang dianggap melanggar Satu ketentuan yang ada di sini Itu salah satunya yang dikasih kemerincingnya itu mas Oke Jadi kemerincing ini seduluh dipakai untuk Orang yang terpilih atau mendapatkan seperti dawuh Dawuh itu perintah mas Dawuh Dawuh Didawuhi Badarawih Dawuh itu kan kalau di Jawa kan Kalau di kita kan perintah Didawuhi jadi disuruh Oke didawuhi jadi Yang didawuhi untuk menjadi pagelaran Karena beliau sama saya itu memang juga Suka ataupun gemar dengan seni pertunjukan Satunya adalah seni tari Jadi memang Yang dipilih adalah kenapa yang masih suci Ataupun yang masih perawan Karena Secara entitas ataupun secara energi spiritual Itu lebih enak Lebih harum ataupun lebih gampang Untuk dirasuki gitu Nah ini tadi Melanggar ketentuan ini lantas Yang perempuan yang melakukan Maaf ya Adikana Susila itu Atau Peristiwa itu Apa kejadian itu Yang perempuan ini Korinya sudah diambil mas Yang laki-laki juga sudah diambil Nah yang perempuan ini Jadi Penarinya menggantikan si Badarawihnya itu Jadi dawuhnya Dikasih dawuh untuk Menari dimana Di depan para Sosok-sosok ataupun Entitas-entitas Astral yang ada di sekitar sini Jadi seperti yang kita bahas di Bekas rumah tadi ya Bekas fondasi itu kan banyak Di kanan kirinya Kerajaan-kerajaan Astral Dalam tanda kutip Desa Astral Desa Astral ya Jadi Mereka terbagi ini Jadi ini untuk Untuk menari disitu Kenapa Karena temennya yang ini tadi Yang sebenarnya Yang disukai sosok Astral itu Secara tidak sengaja Juga melihat Dalam 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 Alam bahwa sadarnya Lihat bahwa temennya ini Kok dikerumuni banyak orang Untuk menari disitu Ternyata Sosok-sosok yang menari itu Maluk-maluk Astral Maluk Astral disini Tidak hanya berbentuk Seperti Mayat Hidup ya Atau zombie ya Tetapi juga yang saya lihat Seperti sosok-sosok gondor uuk Oke Kemudian sosok-sosok Seperti peri Iya Terus sosok-sosok Seperti apa ya Maluk-maluk Astral yang tidak Berbentuk gitu Ikut menari-nari Saya lihat disitu Nah, yang laki-laki ini kemana? Yang laki-laki ini ternyata si sosok dan yang satunya ini sudah dijadikan suami. Jadi harus melayani secara seksual itu di alam sana juga. Ini ya dapat job desk sendiri-sendiri ya di sananya? Nah, ini sudah menurut Mbak Sepuh tadi, itu sudah tidak bisa. Karena sudah terlambat. Karena ini satu ketentuan yang kalian tidak sempat, harusnya konsultasi pada kami. Dan sudah kami wanti-wanti ketika masuk di sini, harus semua atas persujuan kita. Kami itu dilibatkan dalam artian, dalam program ini mereka jalan sendiri, mesti. Tanpa ada peran dari warga sekitar, tidak melibatkan. Sehingga ketika sudah seperti ini, ya kami tidak bisa membantu. Kemudian temannya yang satu ini kan lolos nih, dia pulangkan cerita. Jadi, dia ditemukan di lereng gunung yang tadi waktu kita lewat itu, banyak pohon pinus di situ. Terlambung di siling lho. Nah, setelah mereka dikumpulkan, ini cerita saya melihat, ini seperti ini, gitu lah. Sekarang bagaimana? Jadi temannya yang satu memiliki seperti kayak six sense itu, dia bilang, jasadnya itu kayak ditanam di satu pohon, gitu. Ketika diajak ke sana, kemudian oleh Mbak Sepuh tadi ya, itu cerita, ini sudah tidak bisa. Jadi cuma kita bisa doakan dan kita rawat. Nah, ternyata yang sepasang itu tadi, itu mengalami penyakit metafisik, mas D. Jadi secara fisik itu sehat, tapi agak linglung dan kondisinya menurun. Dalam artian, seperti apa ya, orang habis sembuh dari koma, gitu. Sampai mengalami demam yang tinggi, kemudian keluarganya datang ke sini. Bagaimana calang ini dibawa dan dibawa ke rumah sakit. Dan setelah selang beberapa waktu kemudian, kalau tidak salah nih ya, yang perempuan meninggal duluan baru yang laki-laki, gitu. Nah, secara metafisika, sebenarnya ketika orang diambil bagian dari tubuhnya atau korinya, itu tentunya tidak akan normal dalam tubuhnya, gitu. Bahkan di tubuh fisik ya? Bahkan mereka itu meninggalnya, walaupun secara fisik perempuan duluan, tapi sebenarnya perempuannya masih hidup, jadi kayak mengalami koma ya, gitu. Sudah ditetapkan meninggal, gitu. Tapi kemudian nyusul, ini yang laki-laki setelah beberapa itu nyusul. Terus, dalam hal ini sebenarnya mereka di sini berpesan. Bahwasannya memang dahulu tempat terjadi yang seperti ini sama, gitu. Terus, desa ini bukan kemudian sepi, ataupun kosong, atau nggak ada yang ninggal, tapi ditinggal, dalam artian pelambat laun, terus tidak ada yang menghuni di sini, mesti. Semenjak kejadian itu dan bertambah-tambah, gitu. Tempat ini menjadi sepi, dan macam-macam, gitu. Jadi, sebenarnya yang disampaikan bahwasannya ketika kita menadang di tempat yang kita nggak tahu, seperti pada kesempatan kali ini ya, kita melakukan penelusuran di sini, itu harus ada konsultasi dan melibatkan warga lokal. Karena tentunya kita tamu, yang tidak tahu apa-apa. Jadi, segala regulasi, kemudian masukan dan saran, termasuk arah, semua harus kita mengikuti petunjuk, gitu. Karena apa? Ya, berkata seperti di mana bumi dibejak, di situ langit dijunjung. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang teledor, ataupun yang mencemari dan berkaitan dengan sesuatu yang melanggar norma etika adat yang ada di sekitar. Karena ada-tidak ada sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib, metafisik, itu pasti ada. Dan mereka memiliki cara tersendiri untuk menegurnya, gitu, mesti. Karena taruhannya nyawa, seperti yang terjadi ini, gitu. Pembelajaran banget ya, Om Nih. Iya, dan bahkan setelah kejadian itu program ini kacau, gitu. Dan mereka juga ada yang memilih menyendiri, yang traumatis, ada yang tetap harus tahu update teman-temannya bagaimana, gitu. Bahkan update terakhir yang mendengar teman-temannya ada yang meninggal, gitu. Dengan sakit misterius itu tadi. Itu, Mas D. Ya, kalau yang ini, Om, saya dapatkan, ini kayak semacam konflik antara urban sama masyarakat tradisional, seperti Om. Iya. Sehingga orang-orang yang dari urban, dari perkotaan, seperti itu, ketika masuk ke wilayah yang bukan perkotaan, saya rasa perlu disadari, tidak semuanya itu bisa dimanifestasikan dengan materi, atau uang, atau tuntutan yang ada di kota-kota, seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus sifatnya konservasi, sifatnya dijaga, kemudian, ya sudah memang harus tetap seperti itu, gitu. Karena memang ini untuk keseimbangan kehidupan antara alam dan manusianya. Ya, ya memang seperti itu sih, Mas D. Dan sampai hari ini yang saya tangkap, walaupun ini kejadiannya tahun 90, ya, hampir 30 tahun lebih, baik yang laki-laki dan yang perempuan itu masih ada di sini, Mas D. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan dalam perkawinannya itu juga sudah melahirkan beberapa entitas-entitas ular gaib juga. Dari perkawinan itu. Terus, sebenarnya tadi simbol penari dari dua itu sih, Mas D. Jadi tadi menari seperti tarian gandrung, ya, setelah saya konsultasikan. Dan saya nggak tahu ini tarian apa sebenarnya. Jadi di kanan saya melambangkan tarian yang bersifat feminim, di kiri saya melambangkan tarian yang bersifat maskulin. Jadi penggambaran mereka, sosok-sosok ini tadi yang mencoba-mencoba raga saya untuk menunjukkan satu eksistensi. Jadi memang yang saya tangkap ada penyesalan dari mereka berdua dan berharap untuk berikutnya tidak terjadi hal yang seperti ini. Tidak hanya berlaku di desa penari ini, tapi juga berlaku di desa-desa yang lain ataupun di kawasan daerah-daerah yang lain. Cukup mereka yang menjadi contohlah gitu. Bukan korban, bukan tumbal, tapi contohlah disebutnya seperti itu. Terus sih, Mas D. Sementara ini sampai di sini, ada yang mau disampaikan lagi dari beliau-beliau yang diseberang sana. Cukup sih, Mas D. Cukup ya. Sudah nalir secara cerita dan pesan terakhirnya seperti itu kurang lebih. Oke, teman-teman Javanika semuanya. Ini merupakan perjalanan yang cukup panjang ya, Om. Di sebelah timur Jawa dari kemarin kita ke rumah yang di Jember juga. Hari ini kita ke Kota B melaksanakan program KKN. Yang membuat saya spesial di sini adalah kita bisa merasakan langsung di tempatnya langsung di mana orang-orang yang hari ini mungkin membaca ceritanya atau menonton video-video tayangan dan sebagainya. Ini kan punya banyak ini, banyak spekulasi dan sebagainya. Cuman menurut saya nih, Om, secara garis besar itu sama sih, Om. Intinya itu sama. Pembelajarannya tetap kita respect dengan hal-hal yang sifatnya konservatif, kearifan lokal. Tetap kita sebagai warga timur ya, dengan budaya ketimuran terutama kita, sebagai orang Jawa pada khususnya ini, kita juga harus menjaga etika, sopan santun, adat istiadat. Dan kita harus ingat satu prinsip, di mana bumi di bijak, di situ langit di juntung. Insya Allah kita akan selamat di mana pun kita berada. Itu aja sih, mungkin. Teman-teman Javanika, terima kasih sudah support kita sampai ke sini malam hari ini. Sebenarnya sudah kita tunggu ini ya, dari beberapa tahun akhirnya kita sampai sini dan lancar. Semoga nanti sampai pulang ke juga lancar. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, berikan komen, nyalakan lonceng. Kemudian yang mau dengar podcast ada di Noise ya, Om? Iya. Podcast Tanah Jawa. Dan kalau mau pesen ini, pesen des? Bisa nge-follow dan nge-DM nanti di KJJ Median Des. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya, dengan sesi baru kita, yaitu konsultasi santai, atau kita singkat dengan Susi. Iya, di Opsan ini. Nanti bisa menghubungi email di Kisah Tanah Jawa yang tertera, diceritakan ada pengalaman apa, mungkin lokasi ataupun apa, atau pengalaman pribadinya, atau juga bisa DM. Tapi kalau DM sangat banyak sekali, jadi kita sarankan untuk email. Oke. Jadi kita ucapkan terima kasih ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, yang sudah membantu kita, termasuk pemuda-pemudinya, yang koordinasi sudah bisa mengantarkan kita sampai hari ini, dan di tempat ini, berikan kelanjalan, Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua yang bertugas pada kesempatan kali ini, Mas Monggo dan teman-teman. Iya. Mas D. Iya. Ini kita tutup ya, pada kesempatan kali ini. Insya Allah, kita akan berjumpa pada lain kesempatan, agar kita diberikan kesempatan untuk mengkisahkan cerita-cerita yang ada di Tanah Jawa. Kisah-kisah yang menjadi suri Tawadhan, dan ada pesan moral baik kepada kita semua. Oke, akhir kata kita tutup. Permintaan Om. Ya. Wabila Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugiotan Sabina Ringan Rahayu. Sabungku. Selamat Rahayu. Kita doakan dulu, Mas D. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!